selamat menikmati ada pun tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis dan melaksanakan ketentuan perkara yang membatalkan sholat dengan baik untuk menumbuhkan kesalihan individu, istiqomah, dan tanggung jawab membatalkan sholat diantaranya pertama, berbicara dengan sengaja artinya, dalam sebuah hadis dikatakan ingatlah sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran dari sini untuk poin berbicara dengan sengaja dalam sebuah teks kitab dikatakan bahwasannya bisa membatalkan sholat yaitu mengeluarkan satu harf dengan sengaja yang disitu bisa memahamkan atau dua harf meski tidak memahamkan dengan catatan ungkapan kata yang diucapkan tadi adalah di luar masalah sholat contoh ketika ada seseorang sholat ada teman atau orang lain memanggil mas ayo ikut nah, dijawab dengan satu kata ya kata ya tersebut itu hanya satu huruf satu huruf tapi bisa memahamkan itu bisa menjadikan sholatnya batal yang kedua bisa membatalkan sholat yaitu bergerak dengan banyak atau tiga kali gerakan atau lebih berturut-turut dari sini ada dua prioritas yang pertama adalah tiga gerakan anggota badan bergerak bersamaan itu sudah dinamakan dengan tiga maka sholatnya batal atau prioritas yang kedua yaitu satu anggota badan yang bergerak terus-menerus sampai tiga gerakan ini bisa membatalkan sholat selanjutnya yaitu berhadas telah diketahui sebelumnya bahwasannya seorang ketika mau melaksanakan sholat disitu harus menetapi syarat sahnya sholat salah satu syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas maka dari itu ketika sebelum sholat sudah dibersihkan sudah disucikan hadasnya maka ketika di dalam sholat pun itu tidak boleh ada hadas yang baru datang contoh di tengah-tengah sholat semisal kentut atau disentuh yang bukan mahrum ini bisa membatalkan sholat berikutnya yang nomor empat yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja semisal kita ketahui bahwasannya rukun sholat yang kemarin salah satunya adalah membaca surat il fatihah membaca surat fatihah ini kok sengaja ditinggalkan maka sholatnya batal rukun itu adalah rukun sholat sengaja ditinggalkan dalam gerakan sholat ini menjadi sholatnya batal lanjut terbuka ngawrot terbuka ngawrot disini entah disengaja atau tidak yang jelas orang yang terbuka ngawrotnya tersebut tidak bisa menyegerakan untuk menutupnya kembali semisal pakaian tersingkap karena mungkin ada angin atau hal-hal lain yang baru datang ini ketika tidak bisa menutup dengan seketika maka bisa sholatnya batal kemudian meninggalkan menghadap qiblat seperti halnya yang berhadas tadi bahwasannya menghadap qiblat itu adalah termasuk syarat sahnya sholat maka dari itu di dalam melaksanakan sholat mulai dari awal sampai akhir harus senantiasa menghadap qiblat dan di dalam hal sholat yang dianggap menghadap qiblat adalah dada bukan wajah jadi mungkin di sebagian tempat kita melihat ada orang melakukan sholat nah ini wajahnya tengok-tengok ini bagaimana tidak masalah maksudnya sholatnya tetap sah dengan catatan dada tetap menghadap qiblat hatis nabi dikatakan jika engkau hendak mengerjakan sholat maka sempurnakanlah wudumu lalu menghadaplah ke qiblat kemudian bertaklah berikutnya bisa membatalkan sholat yaitu mengubah niat mengubah niat misal awal awal sudah jelas seorang berniat sholat di tengah-tengah sholat dia menggantikan niat mulai sekarang saya olahraga ini karena ada niatan baru di dalam tengah-tengah sholat ini namanya mengubah niat bisa membatalkan sholat atau mengubah niatan daripada sebagian gerakan sholat contoh seorang yang rukuk di samping temannya yang berjamaah ini ada uang temannya jatuh lah selesai rukuk seorang tadi ada niatan dalam hati nanti ketika sujud uang tersebut akan saya ambil maka dari itu seorang melakukan sujudnya sholat ada niatan baru yaitu namanya niat mengambil uang karena seseorang dalam sujudnya berniat mengambil uang ini senamanya juga mengubah niat bisa menjadikan sholatnya batal selanjutnya adalah makan dan minum bukan berarti makan dan minum ini harus seperti halnya umumnya seorang makan atau minum membawa piring atau gelas akan tetapi mungkin saja sehabis makan atau minum ada makanan atau minuman yang terselit di selah-selah gigi ketika waktunya sholat makanan atau minuman tersebut terlepas dan akhirnya bisa masuk ke dalam lambung itu namanya termakan dan hal tersebut bisa dikategorikan makan atau minum yang bisa membatalkan sholat selanjutnya tertawa sesuai dengan hadisnya nabi diriwatkan oleh Jabir bin Amdillah bin Rasulullah s.a.w. tertawa itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu hadis riwat ad-da rukut yang terakhir bisa membatalkan sholat yaitu murtad telah diketahui murtad itu adalah keluar dari islam entah keluarnya tadi dengan sengaja atau tidak sengaja maksudnya tidak sengaja dikarenakan seseorang melakukan perkara yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama islam contoh menuduh orang lain yang beragama islam dengan orang yang tidak beragama ini mengakibatkan kata-kata tersebut kembali kepada yang bicara yaitu dia menjadi murtad atau keluar dari islam orang yang murtad maksudnya batal terus bagaimana kalau sholatnya batal ada konsekuensi karena melakukan perkara yang batalkan sholat yang pertama sholatnya batal yang kedua karena batal maka wajib mengulangi terus dari awal dikatakan batal apa itu batal batal itu artinya tidak sah batal adalah sesuatu yang mengakibatkan ibadah yang dikerjakan berhenti atau tidak boleh dilanjutkan demikian keterangan perkara yang batalkan sholat semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita tetap dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum